Menyikapi tewasnya korban Rimaboro dengan cara tidak wajar di rumah kontrakannya, maka Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari berharap pihak kepolisian bisa secepatnya mengungkap siapa dibalik kasus pembunuhan sadis tersebut. Desakan tersebut dilontarkan Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari, Cornelius mengalik yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Manokwari saat menunggu proses visum korban oleh pihak rumah sakit. Cornelius mendesak pihak kepolisian bisa bekerja dengan cepat dan tepat untuk mengungkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas bersimba darah pada Kamis pagi di dalam rumah kontrakannya di Lembah Hijau Wosi. Cornelius menuturkan kalau dugaan sementara terkait pembunuhan tersebut, pihak keluarga belum dapat menyebutkan siapa dibalik pembunuhan ini namun sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk segera mencari dan menangkap pelaku. Kecurigaan ini pertama kali diketahui oleh tetangga korban dengan mendatangi rumah kontrakan korban. Saat itu tetangga korban pertama kali melihat pintu rumah sudah terkunci dan ditemui beberapa titik darah yang tersebar di depan pintu. Sehingga saat itu tetangga korban langsung menghubungi pihak keluarga untuk selanjutnya melaporkannya kepada pihak kepolisian. Yang kami cintai yaitu saudara Rima Woro ini kami berharap bahwa pihak kepolisian bisa bekerja dengan cepat dan fungional semoga kasus ini bisa diungkap siapa dalam dan pelaku sesungguhnya. Sepikir itu yang kita harapkan semoga pihak kepolisian bisa secepatnya untuk mengungkap kasus ini. Selaku ketua Ikatan Keluarga Toraja Manokwari dan juga keluarga korban Cornelius memberikan waktu kepada pihak kepolisian bila dalam waktu dua minggu kasus tersebut belum juga terungkap maka Ikatan Keluarga Toraja Manokwari akan melakukan aksi demo untuk mendesak agar pihak kepolisian segera mengungkap, menangkap dan memproses pelaku sesuai aturan hukum. Ya tentu di dalam IKT ada mekanisme-mekanisme yang kita jalani selama ini kita tentu berharap bahwa pihak kepolisian segera mengungkap. Namun demikian apabila dalam rentang waktu dua minggu tidak ada hasil, tidak ada berita atau perkembangan mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentu masyarakat teraja yang ada di Manokwari akan melakukan langkah-langkah yang untuk memberikan tekanan kepada pihak kepolisian dalam hal ini mungkin seperti demo. Diketahui kalau korban atas nama Rimaboro yang berusia 34 tahun merupakan aparatur sipil negara di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerwai mengabarkan.